Intro Cara merawat burung kacar bakalan 1. Tahap membuatnya rajin berkicau Setelah dirasa ia sudah terbiasa dan jinak dengan manusia Mungkin tahap ini sudah waktunya untuk dilakukan Tahap ini sendiri dari sisi pakan EF Dimana sebuah pakan EF mempunyai kandungan protein yang tinggi Sehingga bisa membuat burung tetap mugar dan bersemangat EF sendiri di antara lain berupa jangkrik, kroto dan cacing Semua pakan kacar EF tersebut bisa diberikan secara selingan dengan takaran yang berbeda-beda Jika semisal jangkrik sebaiknya diberikan 5 ekor dalam sehari di Ankroto 2 sendok teh makan 2 kali dalam seminggu Tidak lupa sebaiknya juga berikan suplemen yang sifatnya untuk membantu daya tahan tubuhnya Suplemen sendiri bisa diberikan 1 hingga 2 kali dalam seminggu 2. Perawatan kacar dan setelan harian Terakhir sebuah perawatan kacar dan setelan harian sudah bisa dilakukan dengan semestinya Mulai dari pemandian, penjemuran, pemberian pakan, pengerodongan dan pemasteran Pemandian pagi bisa dilakukan pada pukul 7 pagi Dan penjemuran sebaiknya dilakukan selama 2 jam saja Sembari menunggu badannya kering berikan pakan EF dan ganti pakan fornya dengan yang baru Sembari sudah kering gantang burung di tempat sejuk dan tenang Sebaiknya jangan dikerodong Sebab pengerodongan sendiri sebenarnya lebih optimal dilakukan pada malam hari Dan pada saat kondisi dikerong Disitulah waktu yang tepat untuk memasternya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!